Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Katamu lagi bersama channelnya Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita Yaitu mengenai latihan soal pendilaian akhir semester matematika kelas 5 sekolah dasar Seperti apa mari kita simak saja video pembelajarannya bersama-sama Sebuah kolam renang panjangnya 20 meter dan lebarnya 12 meter Jika volume kolam renang adalah 336.000 liter Kedalaman kolam renang adalah titik-titik Maka perhatikan disini panjangnya adalah 20 meter satuannya meter Dan lebarnya juga 12 meter satuannya meter Sehingga kita akan rubah terlebih dahulu volume kolam renang ini Satuannya menjadi meter kubik dengan cara dibagi seribu 336.000 dibagi seribu hasilnya adalah 336 Dibagi panjang dikali lebar yaitu 20 dikali 12 Hasilnya adalah 240 336 dibagi 240 Hasilnya adalah sama dengan 1,4 meter Sehingga kalau kita ubah ke dalam bentuk sentimeter tinggal dikali 100 1,4 dikali 100 hasilnya adalah 140 cm Jadi jelas jawabannya adalah sama dengan P Bagaimana? Mudah sekali? Bukan? Kita lihat soal yang kedua Nomor tujuh Damar mempunyai dua buah kubus dengan panjang sisinya yang pertama 15 cm Dan yang kedua 18 cm Selisih volume kedua kubus damar adalah titik-titik Maka kita akan mencari dari masing-masing volume kubus tersebut Volume kubus dengan panjang sisi 18 cm berarti 18 dikali 18 dikali 18 18 dikali 18 hasilnya adalah 324 dikali 18 324 dikali 18 hasilnya adalah kita hitung bersama-sama 4 kali 8 32 2 dikali 8 hasilnya adalah 16 16 ditambah 4 hasilnya adalah 19 Simpan 1 3 dikali 8 24 ditambah 1 hasilnya adalah 25 4 dikali 1 4 2 dikali 1 2 3 dikali 1 3 Sehingga kita jumlahkan 2 9 ditambah 4 13 Simpan 1 1 tambah 5 6 6 tambah 2 8 2 ditambah 3 5 Sehingga volume kubus dengan panjang sisi 18 cm adalah 5832 Kita simpan disini 5.832 Ulangi 5.832 Sekarang kita akan mencari volume kubus dengan panjang sisi 15 cm Berarti 15 dikali 15 dikali 15 15 dikali 15 hasilnya adalah 225 dikali 15 Kita hitung bersama-sama kembali 5 dikali 5 25 simpan 2 2 dikali 5 10 tambah 2 12 Simpan 1 2 dikali 5 10 tambah 1 11 5 dikali 1 5 2 dikali 1 2 2 dikali 1 2 Sehingga kita jumlahkan 5 2 tambah 5 7 3 3 Hasilnya adalah 3.375 Sehingga kita kurangkan 3.375 Kita hitung bersama-sama 5.382 Dikurangi 3.375 5.832 Dikurangi 3.375 2 dikurangi tidak bisa Berarti pinjam 1 jadi 12 Dikurangi 5 hasilnya adalah 7 Ini tinggal 2 2 dikurangi 7 tidak bisa Berarti 12 dikurangi 7 Hasilnya adalah 5 Ini sudah dipinjam 1 tinggal 7 7 dikurangi 3 adalah 4 Dan 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2 Sehingga hasilnya adalah 2457 2457 Hasilnya jelas yaitu adalah D Bagaimana? Mudah sekali? Bukan? Kita simak nomor yang selanjutnya Jika diketahui panjang sisi kubus 14 cm Maka berapakah luas jaring-jaring kubus tersebut Untuk mencari luas jaring-jaring kubus Maka rumus yang kita gunakan adalah 6 dikali s kuadrat Berarti 6 dikali 14 dikali 14 14 dikali 14 hasilnya adalah sama dengan 196 Sehingga 6 dikali 196 hasilnya adalah kita hitung bersama-sama 196 dikali 6 6 kali 6 36 9 kali 6 54 tambah 3 57 5 1 dikali 6 6 6 ditambah 5 sama dengan 11 Berarti hasilnya adalah 1176 1176 Jelas jawabannya adalah D Bagaimana? Mudah sekali? Bukan? Kita simak soal yang nomor 10 Sebuah balok dengan panjang 20 cm Lebar 8 cm Dan tinggi 5 cm Luas jaring-jaring balok adalah titik-titik Untuk mencari luas jaring-jaring balok Rumus yang kita gunakan adalah 2 dikali 2 dikali panjang kali lebar Ditambah panjang kali tinggi Ditambah lebar kali tinggi Sehingga 2 panjangnya adalah 20 dikali 8 Ditambah panjangnya 20 dikali 5 Ditambah lebarnya 8 dikali 5 2 dikali 20 dikali 8 adalah 160 Ditambah 20 dikali 5 hasilnya adalah 100 Ditambah 8 kali 5 adalah 40 Kita jumlahkan semuanya Sehingga 2 dikali 160 Tambah 100 Tambah 40 adalah Sama dengan 300 Sehingga 2 dikali 300 Hasilnya adalah sama dengan 600 Jadi Luas jaring-jaring baloknya adalah 600 Jawabannya adalah Sama dengan C Bagaimana Mudah sekali Bukan Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!